Heran gue, bocetitayam kenapa nggak nongkrong di alun-alun Depok aja sih? Kan lebih deket lebih bagus lagi, ya katanya. Soalnya, nggak sedikit yang ngerasa sama keberadaan mereka. Lah, itu kan ruang publik, semua orang bebas buat pakai dong. Yang penting nggak ganggu orang lain aja. In most of the opinion, Depok masih minimalis banget ruang publik terbukanya. Makanya mereka nyari alternatif lain. Ada sih alun-alun kota Depok yang katanya terkeren si Indonesia. Pak Ima bilang, kalau lihat alun-alun si Indonesia, paling keren ada di Depok. Saya udah keliling Indonesia, itu alun-alunnya tidak ada sekeren Depok. Ada greenhouse, lapangan futsal, basket, outdoor gym, arena skateboard. Keren lah pokoknya. Soalnya, alun-alun kota Depok itu jauh dari titik kota. Lokasinya juga di tengah-tengah perumahan. Transportasi umum juga nggak ada. Susah orang mau ke situ. Beda sama ruku atas yang jadi transit oriental development. Stasiun KRL, stasiun MRT, stasiun kereta bandara ketemu satu titik. Yang dari Bogor, Depok, Bekasi juga gampang ngejangkaunya. Lagian, Pak Hendry juga udah ngaku, kalau Depok nggak ada tempat nongkrong yang asik. Doi berharap, pemkot Depok nambahin doang tempat publik. Biar maja Depok nggak bingung nyari tempat buat berekspresi. Seerujen itukah ruang publik? Loh, iya dong. Ini pentingnya ruang terbuka publik. Pertama, bagus buat interaksi sosial antar masyarakat. Kedua, adanya perputaran ekonomi rakyat kecil. Tiga, sebagai ajang apresiasi budaya juga. Ya, liat aja duku atas. Menurut gue, itu adalah ruang terbuka publik terepik di Jakarta. Ada warga biasa, Starling, JJ, Roy, Influencer, Mama Komplek, Bapak-Bapak Pos Ronda. Ya, semuanya lah. Semoga kedepannya masalah pembangunan kayak gini meraca ke kota satelit. Nggak cuma Jakarta doang yang keren. Coba dong, kasih tau fasilitas publik apa yang udah lo pake sejauh ini.